Hola, salam just talk, gue kembali lagi dengan review dua pertandingan Dua pertandingan yang melibatkan tim Asia, yaitu Jepang dan Korea Seperti yang gue berkali-kali bilang, bahwa tim Asia ini susah untuk melawan di piala dunia, di levelnya dunia Karena ketemu tidak hanya dengan, apa namanya, tim-tim Eropa, tapi juga Amerika Latin dan Afrika Nah, kalian kan tahu sendiri Jepang secara mengejutkan menang dengan skor tipis dua kali bahkan Lawan Spanyol, lawan Jerman, oke? Kekuatan Jepang apa? Kenapa mereka bisa menang lawan Spanyol dan lawan Jerman? Terutama di babak kedua pada saat mereka tertinggal Mereka berani nge-press dalam 15-20 menit, nge-press, benar-benar high-press Mendapatkan peluang bermain Spartan Akhirnya dua kali dapat detak dua kau Tapi harus diakui, lawan Spanyol mes terakhir di mana mereka menang Itu selisihnya cuma 1,88 mm, oke? Jadi dianggap sah, dianggap masuk karena far melihat itu 1,88 mm masuk Kalau lebih jauh 2 mm aja, itu pula nggak diakui Berkat keuntungan, keberuntungan itu Jepang bisa lolos Tapi sekarang kan kita lihat sehebat apa Lawannya itu Kroasia Kroasia itu bapuknya, minta ampun Beruntung mereka berada di grup yang jelek Sehingga mereka bisa lolos sebagai Bahkan sebagai runner-up Karena ketemu juara grup Jepang Yang juara grup itu Maroko Kebayang nggak lho? Belgia yang ambur adul Kroasia lebih ambur adul lagi Kalau kita lihat Apa namanya Line up-nya Kita lihat line up-nya Begitu banyak pemain yang tua Terutama di Kroasia ya Makanya gue sebutnya tim kolang kaleng senior Ketemu tim kolang kaleng junior Modric Perisic Kovacic Brozovic Lovren Yang baru-baru yang muda mungkin Juranovic, Kramaric juga Gue nggak tau umurnya berapa Tapi kayaknya masih muda Petkovic Barisic Guardiol yang masih muda Nah Bukan pemain yang top semua Sama keepernya Lovren Kovacic yang jadi Man of the match Karena Menahan Tiga penalti ya Tapi kalau kita lihat Di babak pertama Jepang dengan 5-4-1 Bermain cukup bagus Oke Nah sayangnya Kubo Cedera Doan yang main Salah satu Salah satu Kekuatan Jepang Adalah Dia di menit 60 Masukin Doan Sama Asano Dua pemain Yang punya Speed fighting spirit Tinggi Bisa membuat Sebuah perbedaan Berapa kali Itu terjadi Waktu lawan Jepang Asano Cetak gol Terus Doan Punya peran penting Di lawan Apa namanya Jerman Lawan Spanyol Tapi karena Kubo gak ada Doan main Di babak awal Dari babak awal Dari babak awal Dia gak bisa Popom seperti Biasanya Kalau dia masuk Di menit 60-65 Artinya Dia punya Waktu untuk Ngegas Yang lain Lawannya Capek Disitulah Keuntungannya Kalau masukin Dua pemain Yang Yang super fit Masih muda Dan kenceng Nah keuntungan ini Gak ada lagi Minamino yang Dimasukin sama Asano That's different Minamino Tau sendiri Main dimanapun Cadangan Di tim Bapuk pun Tetap cadangan Di tim Nas pun Tetap cadangan Di wang pertama Mereka sedikit Sedikit unggul Tapi gue liat Ini walking football ya So membosankan Dalam arti Passing Ngopi Ngopi kapal api dulu Baru passing lagi Ngopi lagi Baru passing lagi This is Nothing Bener-bener Nothing Tapi gue Gue gak paham lah Apa yang maksud Dengan tujuannya Jepang Seperti ini Bapak kedua Lebih parah lagi Kalau Kroasia Karena setengahnya tua Gue masih paham Bapak kedua Long ball Long ball Sampai Lu percaya gak Lu cek di twitter gue Main kayak begini Ujung-ujungnya Extra time Sampai penalti Dan beneran penalti Di luar gol Satu-satu Untuk gue Dua-dua ini Gak layak Lolos Ini karena Kroasia Masuk grup Grup Kolangkaling aja Makanya Apa namanya Bisa lolos Karena dua-dua itu Gak layak Lolos Untuk per lapan besar Cuman ya Harus ada tim yang lolos Ini berjalan This game was Very poor Dari segala segi Tapi harus ada yang menang Dan ujung-ujungnya Kalau lu mengadu penalti Yang dilihat adalah Mental Tiga penalti pertama Gak masuk Itu udah selesai Practice udah selesai Walaupun Kroasia sekali gak masuk Tapi tiga penalti pertama Tidak masuk Ya Terus lu Lu mau ngomong apa lagi Bahkan Maya Yoshida Gak masuk juga Minamino Mitoma Maya Yoshida Tiga kali beruntun Gak masuk Si Itu cuman Sekali Gak Gak masuk Ke Kroasia Marco Liv aja Akhirnya Mapa Slits Tiga satu Selesai Kroasia lolos Oke Nah next berikutnya Tapi sebelum gue Ke Kesana dulu Gue mau ajak kalian Untuk mencoba Kopi kapal api gula aren Seperti kalian lihat Ini beneran kopi Ya bukan air Bikin seger Karena gula arennya Terasa banget Untuk para domba Sekali yang bisa dapatkan kopi kapal api special mix gula aren Di toko-toko sekitar kalian Atau di supermarket maupun minimarket yang ada Oke Bentuknya seperti ini Gampang banget Packagingnya Very eye catching Dari Kalian gak bisa miss Nah Kalian bisa pesen kopi kapal api special mix gula aren Ini di marketplace official kapal api Yaitu Kapal api store Tapi Kali ini kapal api special mix gula aren Mau bagi-bagi produk gratis nih Kalian tinggal redeem dengan kode Koci arenin aja Di situs Secangkirsemangat.ad Atau klik link di deskripsi di bawah ini Biar kalian melek terus selama nonton bola Oke Jadi jangan Jangan ragu untuk mendapatkan Kopi kapal api special mix gula aren Biar kalian Tetap segar kalau nonton bola Kayak gue kalau pas gue live komen Selalu segar Klik link di deskripsi di bawah ini Oke Sesimpel itu Kita masuk ke Jepang Eh Korea Oke Korea ketemu Brazil Sekuat apa Korea Korea lolos itu juga dengan lag besar Kenapa? Karena Korea lolos dengan Bertemu Dimensi terakhir Lawan Portugal Portugal Yang kalah lawan Korea Itu Portugal lapis dua Hanya Ronaldo doang Praktis Ronaldo doang Yang pemain utama Sisanya pelapis Sementara Klub Apa namanya Klub yang berada segrup Ghana sama Uruguay Itu ketemu Portugal Tim utama Sehingga dua kali kalah Ini keberuntungan Korea Ketemu Portugal Lapis duanya Sehingga mereka bisa menang Kalau lu lihat Di hari kedua ya Di match kedua Perancis Brazil Portugal Tiga-tiga ini sudah lolos Tiga-tiga turunkan pelapisnya Dan tiga-tiga kalah Termasuk Korea yang diunggulkan Jadi Korea lolos ini Lagnya itu besar Bukan karena mereka hebat Ketemu Brazil Brazil Gak ada Neymar Seperti yang gue bilang Soul-nya itu hilang Roh-nya itu hilang Gak terlalu bagus mainnya Ngandelin skill Ngandelin hebatnya Vini terutama Risarlesen juga Di match kedua Gak kelihatan Rafinya gak kelihatan Ketemu Korea Yang ya Permainannya gue bilang Very-very textbook Dari detik awal Sampai detik akhir Gak berubah cara bermainnya Tapi gue salutnya Mereka tidak parkir bis Mereka berani nge-press Walaupun berhasil keluar terus Ujung-ujungnya Vinicius ini Gak main bagus lagi Dia tidak pernah 90 menit Bermain bagus Match kedua itu Lebih parah lagi Lebih jelek-jelek Tapi Karena ini pemain Berkualitas Pemain Bagus banget Dia gak butuh banyak peluang Untuk bisa cetak gol Peluang pertama Begitu banyak ruang Dia dapet Bahkan dia bisa kontrol Dia cek Finishingnya luar biasa Padahal ada 5 orang Di depan gawang Ini skill Kelasnya Vinicius Goalnya paketak keempat Berkat Vinicius Yang gak di Crossing ya Tapi di Lock Sampai ke paketak Finishing Tapi itu Udah 4-0 Cuman Penalti Neymar Untuk agak Lebih Itu Harusnya Bukan Penalti Harusnya Si Wasid Ngeliat Far dulu But anyway Menit 36 4-0 Dari menit 36 Sampai Extra time itu 5 menit Tau gak salah Atau 6 menit Sekitar itulah 5 menit Jadi 45 plus 5-50 menit Mereka dapet 3 kali peluang Untuk bisa bikin 5-0 Gak terjadi Untuk bisa bikin Gol ter 5 Gak terjadi Oke Sementara Korea Gak berubah Mereka tidak berubah Ngepress Berubah Main Opportunist Nothing Bener-bener Dari detik awal Sampai detik akhir Sama mainnya Karena akurasi Passingnya Jelek Dibanding sama Brazil Sehingga mereka Sering kali Apa namanya Serangan mereka itu Kandas Shotsnya juga 18 Brazil 7 bit 7 bit Big change loh Korea cuma 1 1-2 Ya 1-2 lah Brazil Miss Big change itu 5 Korea cuma 1 Jadi kalau dilihat 4-1 Itu wajar-wajarnya Sampai Sampai Pelatihnya itu Begitu pede Itu turunkan Dani Alves Yang usia sudah 39 tahun Di menit 60-an Malah hampir Catago juga Terus Keeper ketiganya Diturun Ini agak Menecehkan Korea Kalau gue bilang Karena dia PD-nya gak bakalan Ke Uber Walaupun Korea Cetek 1 Gue keren Keeper ketiganya Diturunin juga Waverton Menit 80 Jadi semua squad Dia pengen semua squad Dari Brazil Bermain Tapi feeling gue ini Match terakhir Untuk Dani Alves Dan juga si Waverton Gue gak ngeliat Mereka akan bermain lagi Karena ini Ini di sistem gugur Udah Udah Selesailah Udah berhasil Nanti ketemu Kroasia Habis itu ketemu Argentina Atau Belanda Oke Sementara itu dulu Kita like Besok Untuk para member Gue ada 2 kali live comment Jam 10 dan jam 2 Ya Thanks for watching Jangan lupa like